Sungguh tragis dan memprihatinkan kehidupan Kusairi bersama istri dan anaknya. Keluarga yang tinggal di Jalan Juingan, Surabaya, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng ini hidup tanpa aliran listrik selama 20 tahun karena kondisi ekonomi yang tidak mencukupi. Rumah yang mereka tempati juga masih menyewa lahan milik orang lain dengan sewa 1 juta rupiah per tahun. Sehari-hari Kusairi bahkan memasak dengan menggunakan kayu bakar. Kondisi ini sangat membahayakan di tengah perkampungan padat penduduk karena rawan kebakaran. Ironisnya, selama ini keluarga Kusairi tidak masuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sehingga tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah kota Surabaya. Kusairi sendiri hanya bekerja sebagai servis sepeda angin dan tambal ban. Pendapatannya tidak menentu antara Rp30.000 sampai Rp50.000 perharinya. Terus, terus budi bak, kan buatan wonton listrik nih bak, gimana bak? Iya, wonton listrik. Terus, panjang nengam laka, tau nonton TV, wonton bak? Belas, wonton, wonton, atas belas. Oh, terus masak iya, apa bak, masak iya? Ini kayu nih itu. Pak, buatan dalam listrik lampunya, dame apa bak? Lampu, tess-tessan itu, matahari. Si wonton USB ini nih, ngomong-ngomong. Iya, matahari. Angsal bantuan saking pemerintah? Banten angsal. Banten angsal. Rumian angsal, kan? Iya, sengsian itu bantuan suangun. Sangun itu bantuan tahun, Pak? Iya, saat ini kita makan paling, 6 tahunan pun. 6 tahunan, ya? Berarti belum pernah dapet dari pemerintah kotang ya, Pak? Belum, nanti. Mengetahui kondisi itu, anggota DBRD Kota Surabaya, Imam Shafi'i, langsung mendatangi rumah Kusairi. Politisi Partai Nasdem Kota Surabaya itu sangat prihatin dan meminta Pemkot Surabaya memberikan bantuan. Sudah 20 tahun tinggal, ini rumahnya bisa dilihat sendiri, rumah ini sewa setahun 1 juta rupiah setahun. Di sebelahnya adalah saluran air, ini kasihan, masaknya pakai kayu bakar. Kemudian listrik tidak ada, terus kemudian tadi ketika kami tanya tentang apakah sudah masuk MPR, pasangan suami istri kebingungan MPR itu apa, itu kan berarti jangan-jangan mereka memang belum dapat MPR. Jadi yang paling penting bagaimana mereka bisa hidup, kemudian hak-haknya sebagai warga Surabaya, itu bisa diperoleh mereka. Untuk kebutuhan air, sehari-hari Kusairi menggunakan air sumur milik warga karena tidak memiliki air PDAM. Ayul Andim, CTV